Intro Saya berada di Batamview Resort dan dari tempat ini saya menyampaikan serial pernikahan yang bahagia Inspirasi pernikahan bahagia kali ini saya ambil dari artikelnya Rebecca Irvin yang menulis judul Relationship Maintenance in Your Marriage bagaimana menjaga keintiman hubungan yang intim dengan pasangan di dalam pernikahan nah tips pertamanya maka bersikaplah yang manis sering kita bersikap yang manis kepada orang lain misalnya kita di airport mau duduk ada kursi kosong kita minta maaf atau kita permisi ini kosong gitu ya kalau sama pasangan kadang saya lihat ada suami istri itu kasar ngomongnya gitu ya geser dikit pantatmu gede maaf lagi ngomong pantat lagi digede-gedein lagi ini sudah kasar menghina pula nah kita perlu belajar bersikap manis karena itu cara menjaga keintiman hubungan jangka panjang bersikap yang manis dengan pasangan pasti anda bisa kalau mau buktinya kan sering orang bersikap manis dengan orang lain misalnya ada tamu gitu ya waduh ini kita udah capek banget, ngantuk banget nih kita permisi ya saya mau tidur duluan gitu ya nah mungkin tamunya bisa sama pasangan, sama adik, sama kakak yang kebetulan juga di rumah kita ngobrol dengan mereka kita permisi duluan coba kalau dengan pasangan permisi enggak gitu ya kalau saya dan istri kita mau tidur pasti kita bilang saya tidur dulu ya, good night, lalu peluk, cium, I love you, berangkat tidur malah biasanya kita berangkat tidur bareng-bareng ya naik keranjang bareng-bareng, ngobrol sebentar, good night, cium saya turun lagi kerja gitu ya, buka laptop tapi kita berangkat naik ke tempat tidur bersama-sama beberapa menit bersama-sama, entah tidur bareng, entah saya balik lagi gitu ya nah tapi orang lain saya lihat enggak begitu gitu ya waduh tidur-tidur aja, ngorok gitu ya nah ini namanya kurang manis sikapnya gimana kalau pasangannya masih pengen cerita ya bodo amat, peduli amat, gue capek tidur nah namanya tidak bersikap manis mari kita belajar bersikap manis dengan pasangan kita sendiri yang dengannya kita akan hidup bersama-sama dalam jangka yang sangat panjang manis sikapnya nah apa itu? saya kasih cerita dulu ada seorang suami berkata wah istri saya itu enggak dukung saya gitu ya saya ketemu istrinya lah saya dukung suami saya, saya masak saya ngurusi anak-anak itu kan demi mendukung dia supaya dia bisa bekerja tanpa banyak halangan saya tangani semuanya lalu saya ketemu suaminya lagi lah istri bapak merasa bahwa dia mendukung oh maksud saya itu begini loh kalau saya punya ide dia selalu mencela kalau saya bercerita dia selalu kayak enggak pau peduli oh jadi ternyata manis sikapnya mendukung sikapnya itu kalau menjadi teman bicara yang baik belajarlah untuk jadi teman bicara yang baik kalau pasangan anda berbicara wah bagus banget wah itu begini nah sudah bagus banget dukung ikuti alur pikirannya tapi apa enggak buru-buru tapi apa enggak lebih baik ke sini tapi kalau mau usaha itu apa lebih baik nunggu pas mau lebaran atau pas apa jadi usulnya kritiknya itu nanti gitu ya itu namanya sikap yang manis sebagai teman hidup yang mendukung hal yang sama terjadi kalau istri berkata suami saya itu enggak mendukung saya nah suaminya merasa mendukung dia pekerja setengah mati ngasih duit buat istrinya bertanggung jawab pada keluarga oh ternyata maksud istrinya dia itu enggak jadi teman bicara yang baik dia itu enggak memahami saya kalau saya itu bekerja seharian masa ngurus anak bilang terima kasih kek itu dia malah berkata kamu tuh istri enggak bisa ngurus anak ngurus rumah tangga rumahnya kotor nah itu tidak mendukung dengan kata-kata dengan sikap walaupun mungkin secara tanggung jawab dia setia dia enggak selingkuh dia bekerja memenuhi kebutuhan keluarganya ngasih duit ke istrinya tapi lebih banyak ternyata dukungan emosi dukungan psikologis sikap yang manis itulah yang dimaksud dengan mendukung secara kepribadian sehingga ada hubungan yang lekat karena itu mari kita belajar mencintai pasangan belajar memiliki sikap hidup yang lebih baik lagi manis terhadap pasangan karena itulah yang sebenarnya membuat sebuah pernikahan dan diri sendiri juga secara pribadi kita akan bahagia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati